Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di Koi My Channel Dan hari ini kembali lagi bersama dengan Koi untuk membahas tentang guide-guide seputar seal online Dan hari ini, karena berhubung gue udah gak main seal, dia udah lagi Jadi gue bakal jelasin hari ini guide untuk seal enigma Karena sepertinya banyak mulai banyak orang main seal enigma ke private service Jadi hari ini gue mau bikin guide untuk newbie-newbie yang baru pertama kali main seal online Dan terlebih, kalau misalnya kalian sama sekali gak pernah main seal online Begitu kalian main seal online, kalian tuh pasti bakalan bingung banget ini game tuh main yang gimana Karena pertama gak ada namanya auto quest Kalian gak tau mesti kemana, ke kota mana, dari sini Jadi guide ini gue bakal jelasin dengan secara lengkap Gimana aja itu, quest-quest apa yang perlu kalian kerjain di awal-awal Dan tempat hunting untuk awal-awalnya juga Sebelum minta mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi pertama-tama itu guys, kalau misalnya kalian mau main game Ya udah jelas, kalian harus bikin account dulu Untuk seal enigma, websitenya kalian bisa ke enigmasilindo.id Terus itu kalian tinggal ikutin aja step-stepnya buat registrasinya gimana Terus nanti kalian bakal mesti verifikasi ke email kalian Nah setelah kalian verifikasi, kalian langsung bakal melihat tampilan ini Kalian masuk ke patcher gitu kan, terus loading Terus kalian bakal lihat tampilan ini Nah di tampilan ini kalian masukin ID dan password kalian Nah kalian masukin ID dan password kalian Kalian bakal pilih 2 server, server atas itu server PK Kita pilih yang server bawahnya aja Kalian bakal melihat tampilan kayak gini lagi Kalau kalian pertama kali main, apapun yang kalian lihat disini tuh bakalan kosong Nah disini kalian bisa bikin 1, 2, 3, 4, 5 karakter Nah jadi kalau misalnya kita mau buat, tinggal klik Buat baru di pinggir kiri bawah Nah terus kalian bakal melihat tampilan kayak gini Nah disini tuh di seal private server Terutama di enigma ini Baru ada 7 job ya termasuk beginner Jadi ada beginner, cleric, warrior, knight, craftsman, clown, dan mage Dan untuk job apa yang kalian mesti bikin Jujur aja Sebenernya ini tuh bener-bener tergantung selera kalian Jadi kalau misalnya beginner itu job 2 nya bakalan jadi vagabond Tapi jarang banget orang tuh main beginner Kenapa? Karena levelingnya tuh susahnya minta ampun Kalian tuh bener-bener awal-awal tuh dikasih kayak koran begini Terus kalian mesti combo sampai kalian mampus Intinya berat lah kalau main beginner Kalau kalian gak kuat mental Mendingan gak usah bikin beginner Karena memang dibilang berguna buat PVE juga susah Kalian mainnya susah banget Nah terus selanjutnya kita punya job support disini Namanya cleric Nah cleric ini kalau di BOD tuh namanya priest Dan job 2 nya itu ada 2 Satu kalian bisa jadi full buffer atau full support Yang ngasih-ngasih buff ke orang Namanya priest Kalau disini kalau di BOD namanya apostle Terus satu lagi namanya templar Nah templar itu tuh cleric battle Jadi bener-bener yang kerjaan ya memang Ada skill supportnya tuh skill dari clericnya sendiri buat ngebuff Tapi lebih diutamakan kemampuan untuk kayak ngestun Pasti ngedamage dealer Nah buat di PVP Itu disini lumayan banyak Gue perhatiin orang-orang yang PVP pake templar Jadi kalau misalnya kalian suka job magic Kayak support Dan bisa ngegebuk juga Kalian bisa cobain main templar Nah cuman kalau misalnya kalian mau pengennya full buff Jujur aja kalau misalnya kalian baru pertama kali main seal Itu bakalan berat banget ngumpulin ekipnya Karena cleric itu kalau misalnya kalian Kalau memang mau full support Dan tapi kalian gak punya ekip apa-apa Menurut gue berat karena Paling bagus itu statusnya kan full INT ya Sedangkan kalau misalkan clericnya gak full INT Nanti paket kalian tuh jadi jelek Karena kayak gue dulu pernah dikata-katain orang Dia bilang Jelek banget paket lu Terus gue liat status gue Ternyata gue ngikutin status sesuai ekipmen Nah itu salah Kalian harus main full INT Kalau kalian tuh cleric Nah jadi kalau buat awal-awal Saran gue Mainin salah satu dari lima job ini Ada warrior Knight, craftman, clown, nama mage Nah bedanya apa? Selera juga sih Kalau warrior tuh yang pake pedang gede Kalian tinggal tebas-tebas Skillnya tuh kayak slash Jebret-jebret Sabet-sabet Kayak kombo-kombo juga bisa Nah job duanya itu disini ada Blade Master sama Barbarian Gue lupa Yang mana yang berserker Yang mana yang swordmaster Kalau gak salah Barbarian itu Barbarian itu Swordmaster Blade Master itu berserker Kalau salah koreksi gue Gue lupa juga soalnya Nah terus kalau misalnya Knight Knight itu yang Bawa pedang sama nanti Kalian bakal punya perisai Ini disini Kalau Knight itu ada dua juga Nanti job duanya itu Pilihannya jadi defender Atau jadi destroyer Sorry Defender itu dalam nama lainnya Paladin Destroyer itu renegade Nah kalau yang renegade itu Skillnya itu Jarak jauh sih Enggak Cuman dia mainnya single hit Ngebom-gebom Lempar-lempar Kayak lempar-lempar batu Bom gitu Nah kalau yang Knight atau paladin itu Dia mainnya area Dan kalian harus ngemob dulu Ada skill namanya provoke Multi provoke Itu buat kumpulin monster Terus kalian tinggal cross Jebret mati monsternya Tapi kalau buat PVP Kalau misalnya kalian Lebih suka PVP Dibanding PVE Dua-duanya kepake Untuk Craftman Nah Craftman itu yang Bawa-bawa palu Kalau menurut gue Di cewek lebih cakep Pake Craftman Nah kalau misalnya Craftman itu Enak banget guys Buat newbie ya Memang gue dari dulu Hampir di semua video gue Gue tuh selalu saranin Orang tuh bikin Craftman Kenapa? Soalnya Craftman itu Pertama kalian bisa getok-getok Apa? Pohon 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 Batu Itu tuh kalau misalnya kalian getok Kadang bisa dapet Barang-barang yang Lumayan merguna Barang-barang yang dipake Untuk nge-refine Nanti kalau misalnya refine Itu apa? Nanti gue bakal jelasin lagi Di video lain lagi Tapi khusus hari ini Khusus untuk kayak bahas Job dasarnya dulu aja Oke kalian bisa kayak Nge-produce Bikin-bikin barang Nah barang-barangnya itu Kalian bisa dapet dari getok pohon Atau getok kayu Atau gebuk monster Nah Craftman itu Enaknya Dia tuh gak kena penalty guys Jadi kayak hampir Job-job lain itu Mungkin kena penalty sedikit Tapi kalau Craftman itu Gak kena drop penalty Mau itu jadi bomber Nanti job duanya Atau jadi smith Nah bomber itu tuh Yang penempar bom Kalau smith itu Lebih fokus Buat jadi kayak artisan gitu lah Buat bikin-bikin barang Jadi kalau kalian Kepengen Bisa Bisa job pertamanya itu Bikin Craftman Kalian bisa bikin antara bomber Atau smith Nanti baru job duanya Kalian pilih Satu yang kalian kepengen main Karena Buat Minecraftman itu Paling Paling murah Menurut gue Memang berat Karena akurasi dia tuh Agak butut ya Tapi Dia punya Kemampuan Untuk cari uang Itu lebih gampang Karena Kalian juga Kalau misalnya lagi Di tempat hunting monster Terus misalnya Tiba-tiba Aduh potion gue habis Nah kalian tuh Bisa ngumpulin sampah Dari drop-on monster Kalian bikin sendiri Jadi kalian gak perlu Bolak-balik ke kota Keluar cegel Buat beli potion Itu enaknya Minecraftman Nah Terus kita punya Ada clone sama Mage Nah ini dua-duanya Job yang range ya Clown itu Kalau di silindo Trickster Yang lempar-lempar Dart Lempar-lempar kartu joker Blackjack Blackjackan Itu clown Trickster Terus jawab duanya Satu lagi ada namanya Assassin Assassin itu yang pake Dual dagger Nah Assassin itu Lebih Dipake buat PvP Sebenernya bagus Tapi kalau disini Orang lebih suka pake Trickster Yang gue perhatikan Dari kemarin Sebegitu Cuman Trickster itu Kalau kalian mau main Modalnya Gede banget Kenapa? Karena Kalau kalian mau main Trickster itu Pertama Kalian harus beli uang Buat beli timpukannya Timpukannya dijual di NPC Tapi harganya mahal Nanti gue bakal kasih liat Kalian tempat Mana beli Buat beli dart Itu gimana Nah terus Tapi kalau misalnya Assassin Juga mahal Karena Kalian harus beli senjatanya Kiri kanan Jadi job clown itu Menurut gue job mahal Jadi kalau misalnya Kalian Memang pengen banget Main clown Tapi kalian gak punya cegel Mending kalian Bikin aja nekat Terus kalian masuk kota Kalian ngemis sama orang kakak Bagi cegel Nah gitu caranya Terus Satu lagi job range Yang ada disini Namanya Magi Atau Mage Atau Magician Ya Kalau Magician Ya udah jelas banget Ini gue gak perlu jelasin Panjang lebar Ini penyihir Jadi Skillnya dia itu Api sama es Terserah kalian Abis suka main api Atau es Atau biasanya Dikombinasi sih Sebenernya mainnya itu Jadi job duanya Nanti bisa jadi freezer Atau jadi burner Kalau freezer itu Dia itu Attack speednya cepet Tapi damage outputnya Mungkin gak Bagaimana Gede banget Cuman attack speednya cepet Dan dia fokusnya itu Nge slow musuh Nge freeze musuh Kalau burner itu Skillnya area Dan dia itu mainnya Damage deal Damage over time Sorry ya Damage over time Jadi kecil-kecil Tapi banyak Jadi sakit juga Tuh Tapi dia ASPDnya Atau attack speednya Lebih lambat Dibandingkan freezer Nah jadi Kalau misalnya Kalian main mage Itu bener-bener Tergantung selera kalian Nah tapi Jelek yang mage itu Buat awal-awal main Kenapa gue gak suka Karena dia itu Movement speed Minus 15 Jadi jalannya Lambat Banget Nah disini Yang gue mau tunjukin Ke kalian Gue bikin apa ya Gue udah buat craftman sih guys Tapi udah gue bikin clown aja ya Namanya Jangan lupa Kalian bikin nama Nah Kalau kalian udah klik Buat baru Kalian bakal dikasih Lihat ada tampilan Pilihan kota Ada yang Elim Tempat beginner Sama live Nah kalian disini Jangan sampai salah pilih guys Karena kalau di Seal online Blood of Destiny Atau POD Kalian pasti otomatis Bakalan pergi ke tahun newbie Terus kalian bakal Disummon ke tutorial zone Sayangnya Di Enigma Gak ada yang namanya Tutorial zone Jadi kalian Harus pake Cara vintage Bermain seal online Gitu ya Caranya gimana Kalau gue Si dulu Penariknya setelah orang Mendingan kayak Elim dulu Elim kayak Ada quest-quest Yang bisa kalian ambil Tapi jujur aja Kalau gue lebih suka Ke Lime Karena tempat leveling Awalnya-awalnya pun Juga ada di Lime Jadi Kalian bisa ke Lime dulu Terus kalian Double click Di karakter kalian Dengan mal loading Setelah itu Kalian bakal melihat Kota Lime Nah sekarang Kota Lime itu Juga salah satu Pusat kota yang ada Di Enigma Karena di Elim itu Kota satunya Lagi itu Dipake Buat Buat Kayak Kayak misalnya Ada event-event Gitu Kayak boss Apa segala macem Field post Disambang ke kotak Kalian pasti bunuh-bunuh Semua Nah itu Sebelum kita mulai Masuk ke quest-questnya Gue mau menjelaskan dulu Interface yang ada Di seal online Seperti kalian lihat Di sebelah kiri atas Itu ada level kalian XP bar kalian HP kalian HP kalian Ini pake HP Isinya pake pot merah HP pake pot biru EX nya ada XP bar XP bar itu Buat kalian kombo Jadi kalo ini udah merah Udah gedip-gedip Itu kalian bisa kombo Sebelah kanan Ada peta Peta itu Kalian bisa lihat Kalo misalnya di ujung-ujung Ini biasanya Ada yang gambar Orangnya-orangnya Yang ada petirnya Ini biasanya Tempat warp Jadi kalian bisa Hover-over aja Kadang-kadang Bisa kalian tau sih Ini kemana Cuman Kalo gak bisa Kalian samperin aja Kalian bisa klik Peta yang lebih gedenya lagi Jadi kira-kira Sekarang kita ada di Lime Kalo kalian ke atas Kalian ke gua krut Kalo kalian ke kiri Kalian ke hutan silon Kalo kalian ke kanan Kalian ke dinding Luar lain Dan seterusnya Terus Ada beberapa NPC penting Yang kalian perlu tau juga Di silonline Ada yang namanya NPC merchant bank Bentuknya kayak gini Rambutnya pirang Katas gitu Pake camatan Nah itu Ini NPC bank Kalo kalian belum pernah buka bank Kalian tinggal ngomong aja Kalian klik trade Nanti tuh bakal Kayak disuruh masukin Pasat bank Habis itu nanti Kalian tinggal ikutin Ikutin aja Masukin passwordnya lagi Dan kalian langsung Keregistrasi Buat bikin password Lumayan gampang sih Jika kalian tinggal Masukin password Kalian bakal ngeliat Nanti di atas gitu Kalo kalian ini Karakter account baru Kalian bakal dapet Starter packnya Enigma Guys Starter packnya tuh Kayak apa nih Yang kayak cewek ini Pake nih Si Topoki Nah ini Baju kayak gini guys Ini tuh Starter packnya Enigma Kalian bisa pake ini Sampai level 30an Nanti selevel 50 kalian bakal Ganti lagi Ada dapet set baru lagi Kalian juga dapet senjata Untuk newbie ya Di awal-awal Enaknya sih begitu Terus Ada yang namanya NPC pedagang jalanan Ini tempat kalian Dimana kalian bisa beli Blue potion Red potion Herb egg Dan potion-potion lainnya Nah kalo kalian Kalo kebawah ini ada Dia jualan dart Dart ini Salah satu Bahan penting Buat Buat jobnya clown Jadi kalo kalian beli ini Satu stack Itu harganya sekitar Sembilan ribu Ini bahkan gak nyampe Satu stack ya 166 Karena 300 kali 60 aja Berarti sekitar 18 ribu Jadi kalo misalnya Kalian mau main clown Kalian bisa jadi pertimbangan Karena kalian harus Ngumpulin ini semua Dan di CD itu Kalian sekali Kalian cuma bisa bawa 300 Jadi ini kan bisa kalian Jadi kalian liat kan Ini ada angka Kayak 10 Nah kita cuma per item Kita cuma bisa bawa Maksimum 300 doang Itu untuk inventory Nah inventory tuh Kalian tinggal klik I Atau kalian bisa Liat disini nih Tuh kalo kalian mau ke item mall Kalian klik alt tb Status tuh pencetnya t Item tuh i Item bank itu alt i Skill itu k Quest Q Dan temen-temennya Kalian bisa liat Quick slotnya tuh ada Langsung di atasnya Kalian tinggal klik aja Kalian mau kemana Ini juga ada penjual baran office Tapi dia gak gitu penting Jadi kalian gak usah peduliin Dia jualan apa Kemudian Yang bakal gua jelasin pertama kali adalah Kalian pasti bingung Ini level 1 Gua hunting kemana Gak usah hunting guys Kenapa? Karena Kalian tinggal Samperin ini nenek-nenek ini Ini PC Flora Nah kalian bakal ngomong sama dia Dia tuh bakal suruh kita Ngambil buku Jadi kalian pokoknya Iain aja gitu Baik lah Terus ini kalian bakal Bolak-balik Nelesain quest dari si nenek Flora ini Nah toko bukunya itu Persis ada di seberangnya sini Kita harus ngelautin toko-toko Nah ini ada NPC Kant Ini kalian harus aja ngomong Terus kalian bakal ambil buku 1-5 Jadi kalo kalian gak ambil bukunya Kalian bolak-balik aja terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalo kalian udah selesai 1-5 Itu bukunya Kalian bakal ngeliat Bah level go adalah level 3 Dan XP go adalah 82% hampir naik Nah terus kalian sadar dong Kayak Oh ini apa ya? Kok ada tulisannya di bawah karakter kita Drifter, Clown Terus nama nickname kita Nah drifter ini tuh apaan sih? Nah kalo kalian liat status kalian Kalian bakal liat ada yang namanya fame disitu Fame 100 Nah ini drifter itu tuh nama dari reputasi kalian pada saat itu Jadi reputasinya itu tuh bakalan naik terus Dan reputasi minimum yang biasanya Paling enak buat segala macem itu Recruit Dan nanti kalo kalian mau ubah job kedua Kalian harus minimum reputasinya itu greenhorn Nah tapi untuk guide reputasi itu Bakalan panjang lagi guys Tapi gue pernah buat basicnya kurang lebih tuh Bisa dipake juga menurut gue buat di seal enigma Jadi di video gue tuh tuh gue pernah bahas tentang reputasi juga Kalian bisa ikutin step-stepnya disitu Kalo misalnya memang ada yang gak bisa di apply di enigma Kalian bisa kontak gue langsung Nanti gue bakal coba bantu jawab pertanyaan yang kalian punya Tapi nah Untuk awal-awalnya tuh kalian bisa kerjain quest sentral misi Dimana nanti gue bakal akan kasih tau kalian Ngambil questnya itu dimana Tapi sebelum itu Kita mau ngambil quest selanjutnya Yang bisa bikin kita sampe ke level 10 Nah kita kan liat nih Kita tuh awal-awal dikasih 10 X Sama beberapa gold bell Ini tuh buat nambahin status kita Dan kita bakal pergi ke satu tempat Yang namanya Adel Monastery Disitu ada quest yang bisa kita ambil Nah untuk perginya Kalian bakal liat 2 NPC ini Dan 2 NPC ini selalu nangkring di Dead Cat Warp Yang satu itu pengemudi kereta Ini si emas-emas ini sama si mba ini Mba perawat hatimu Nah kita ngomong aja sama si pengemudi kereta Kita bakal pergi ke Madeline Nah dari Madeline Kalian bakal ngabisin cegel Sekitar berapa tuh? 20 ribu kurang 8.850 Kalian bisa bantu dihitung Nah kita bakal pergi ke sebelah sini Ini kadang-kadang di map-map tertentu Kalo kalian arahin mouse kalian Ke arah warpnya dia bakal kasih tau kita kemana Jadi kita mau ke Adel Monastery Berarti kita pergi ke arah sini Disini juga sayangnya guys Gak ada yang namanya auto walk Jadi kalian bener-bener jalan tuh harus manual Jadi yang kalian kalo jalan klik kiri Kalo mau ubah-ubah angle Klik kanan hold Terus kalo setting tuh pencet O Ini ada opsi buat suara SFX, suara skill Terus kalian bisa ganti grafik kalian Jadi 3D, cartoon, atau online Nah gua sih sukanya cartoon Terus kanta pergi ke Gwil Adel Nah sampe Gwil Adel Kalian jalan terus Kalian liat nih Di peta ada yang gambar rumah Di tengah-tengah perempatan Perlimaan ini Nah kita bakal pergi ke situ Dan disitu ada NPC Namanya Ana Nanti NPC itu Bakal kasih kita quest Ngambilin buku resep dia Dan Setelah kita ngerjain quest Dia bolak-balik Kita bakal langsung sampe Di level 10 Nah disini nanti ada beberapa hal Yang kalian bisa lakuin juga Untuk nambahin reputasi kalian Di kota ini Nah Nih kalian disini Begitu kalian nyampe Di tengah-tengah ini Kalian bakal liat Ada namanya NPC Ene Sama NPC Ana Kalian bisa ngomong-ngomong Pada duanya sih Nah yang Ene ini Kalo misalnya kalian nanya Pada yang bisa aku bantu Tapi dia gak akan mau kan Jadi bilangnya Aku lapar Nanti dia bakal kasih kita daging 5 biji Lumayan nambahin HP gitu kan Kalo udah Kalian ngomong sama si Ana Dan dia bilang Oh ada masalah apa Dia bilang Kamu nanya Apa yang bisa kamu bantu Nah terus dia bilang Aku punya buku Yang mau aku ambil Nah kalian gak usah ikutin kan Gak usah baca Ini ngaur Soalnya dia bilang Penjual buku Elim Tapi aku tidak mempunyai waktu Untuk pergi ke sana Salah ya guys Kalian jangan pergi ke Elim Kalian pergi ke Elim dulu Tapi baiklah Nah Walaudah kalian bakal lihat Di inventory kalian Ada disuruh ngambil Ene cookbook Nah disuruhnya ke Elim kan Itu typo ya guys Jadi jangan diikutin Nah terus ini Disini tuh Ada beberapa hal Kalian kalian mesti lakuin juga Ini ada merchant Elina Ini nanti kalian ada quest Yang mesti ngomong sama dia Tapi masih nanti Terus ini kalian bisa ngomong ini Tanda Quill Adel ini Karena dapet reputasi sedikit Nah naik level Lumayan ya Terus jangan lupa ngomong Pemong sama pengemudi kereta Supaya kalian bisa Teleport langsung naik kereta Kesini Nah kita pertama-tama Kelain dulu Nah sampai sini Kalian langsung balik lagi Ke toko buku yang disini Tuh guys Kalau kalian lihat Yang kayak pake-pake baju gitu Biasanya newbie guys Lumayan banget Dulu tuh katanya Dianikmat tuh gak ada Sama sekali dikasih gitu Dan sekarang tuh Katanya enak banget Nah ini kalau kalian Sudah ngambil buku resepnya Kalian bisa lihat Di inventory kalian Ada peanut chocolate recipe Resep untuk membuat Sele kacak Nah kalian langsung Pergi lagi Cari kereta kuda Terdekat Dari peta kalian Lalu di kereta Di lain Kalian langsung Balik lagi ke Kuil Adel Bayar 400 CK Itu kalau reputasi Kalian gak tinggi Kalian bisa minta diskon Sama si babang Kereta itu Jadi kalian gak bayarnya Gak mahal-mahal Nanti kalau ada level Berapa kalian juga Bisa telepok Ini yang Isi anak Kalian kasih buku coklatnya Nah kalau udah kan Kalian lihat Ini kan udah hampir naik Kalian ngobrol lagi aja Mereka nanti levelnya Pasti naik Tanya lagi Ada lagi gak yang bisa dibantu Nah Kalau udah Kita disuruh ke Elim Nah dari sini Kita Jalan lagi Ke kereta kuda Ngomong Kita pergi ke Elim Disini kita bakal cari Toko bukunya Toko bukunya ada disitu Kalian lihat tandanya Ada Kayak gambar buku Gede banget Nah itu toko bukunya disitu Ngomong sama NPC Bacon Bilang buku tentang Ana Nah kalau udah Kalian balik lagi ke warp Sebelum itu guys Aku pengen jelasin sesuatu juga Jadi Di Elim ini Ada beberapa quest buku Yang kalian bisa ambil Cara ngambilnya itu Mumpung kita masih di Elim ya Aku kasih lihat Ini Lumayan sih Kayak reputasinya kecil Tapi lumayan nambah Reputasi juga Emang Kayak awal-awal tuh Kalau main chill online tuh Emang lama banget Progressnya Tapi nanti begitu Kalian udah sampai level K10 ke atas tuh Kalian Atau kayak orangnya sampai level Berapa puluh ke atas tuh Kalian yang udah gak perlu Kayak pusingin reputasi lagi Untuk sementara Kalian tinggal Ikut Tinggal grinding aja Nanti tempat grindingnya Gue bakal kasih tau Gue ada tempat buatin Tabel tadi Maksudnya May sih yang buatin tabelnya Nanti tinggal ikutin aja Nah ini kita ngomong nih Yang main PC clown Ana ini Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Terus Dia bakal suruh kita cari buku Nah buku yang mesti kita cari Namanya Book of Profesies Yang pertama ada disini Yang kedua Ada di belakang sini Bener gitu Yang kedua ada di belakang ini Ini gue kasih tau Yang ada di kota ini aja ya Nanti kalau yang di luar kota itu Kalian ambil sekelewatnya aja Atau kalau memang kalian lagi gabut Kalian boleh kerjain Terima kasih telah menonton Nah ini kalau misalnya kalian udah nyampe depan gereja ini Kalian puterin aja Ke belakang gereja Itu kalian bakal liat ada Book of Profesies yang kelima Langsung dicatat Nah kalau kalian disesain ya Ambil semua buku-buku ini Kalian balik lagi tadi ke NPC si cloud itu Disitu kalian tinggal laporin aja Nanti kalian bakal dapet reputasi kalian nambah Kita lihat ya Kita lihat bareng-bareng Kita lihat sekarang fame kita ada di 200 Nih temen sampe di depan ini PC clown aneh Kita langsung ngobrol Terus kasih kasih langsung aja lapor-laporin Yang pertama Terus yang kedua Terus yang ketiga Terus yang terakhir Terus yang terakhir Kayaknya ada yang tinggalan satu guys Nah kalau udah selesai tuh kalian langsung dapet 80 fame Dan reputasi kalian tuh ada di expandable Itu lumayan banget guys Nah kalau udah Langsung kita balik lagi Kasih bukunya si Anna Di Quilladelle Quilladelle Kasih peanut butter cookie Nah kalau udah Kita nanya lagi sekali lagi Ada lagi gak yang bisa dibantu gitu Tapi dia bilang udah gak ada Tapi dia kasih kita emoticon Nah ini salah satunya emoticon ini Nanti kalian bakal perlukan buat quest story-nya Still online Yang mungkin suatu saat akan gue Kontenkan juga Tapi masih ada di list kesekian Jadi mohon ditunggu Nah kalian laskan reputasi nambah Langsung jadi 500 Itu kalian bisa Udah lumayan sih Bisa buat pake kayak Peteng aja kecil Nah Sebelum kalian pergi dari Quilladelle Ada satu quest buku lagi Yang mesti kalian kerjain Tapi quest ini harus dilaporin ke si Yimot Nah kita ngomong dulu sama si Yimot Kita ngobrol sama dia Pecah nomor 3 Terus kalau udah Kita ambil buku-buku yang ada di sekitar sini Yang pertama Book of Adele Yang kedua Ini urutannya gue Gak ngurut sih guys Tapi yang pasti Ini semua bukunya ada di seputaran Sini Jadi kalian gak bakal Gak usah sampe kayak jalan jauh-jauh banget Karena bukunya emang gak jauh Yang kedua Ini yang ketujuh Yang pertama ada disini Di belakang pohon ini Yang kedua Yang kedua Terima Terus kalau jalan kesini Kalian bakal dapetin buku yang keempat Terus Yang ketiga ada disini Nah setelah kalian puter sampai kesini Berarti kalian udah selesai Harusnya udah keambil semua Setelah kita ambil semua bukunya Kita balik lagi ke si NPC ini NPC Yimot Kita ngomong sama si Yimot Nah kalau kalian lihat ini ada 1-7 lengkap Plus buku tentang Adele Berarti kalian udah bener Kita langsung laporin aja Ke dia Satu dua Selesai guys Kalau kalian lihat kalian udah sampe brud Berarti kalian udah bener Kalian udah ngikutin stepnya Dengan baik Nah di brud ini lumayan bisa pake Pet yang stage Seat yang stage awal-awal Stage 2, stage 3 gitu Kayaknya brud Apa stage 2 gitu Udah bisa pake Itu lumayan banget Mereka nge-huntingnya Terus kan abis ini kalian bakalan Bingung lagi Kalian ini mesti kemana Nah tempat hunting itu Banyak Banyak banget Soalnya itu banyak banget Kayak kalian Mau hunting kemana aja itu bisa Tapi Satu tempat yang gue saranin itu Kita harus jalan kaki ke sana Tidak agak jauh ya Kalau kalian lihat di peta Ada yang namanya Ceylon Forest Kalian bisa pergi ke situ Dan kenapa kita Kenapa gue saraninnya ke Ceylon Forest Ada monster yang namanya Red Plumber Nah monster Red Plumber itu Ngedrop barang yang namanya Heart Shell Nah Heart Shell ini Kalau kalian kumpulin sampai Satu stack Terus kalian laporin ke Sentral Missy Nanti Kalian bakal dapet Jiggle plus reputasi Jadi gue bakal kasih tau aja Tempatnya disini Dan barang-barang yang ngedropnya Sambil kita jalan Gue bakal ngejelasin status Jadi kalau misalnya Tiap job itu Statusnya beda-beda guys Jadi jangan salah isi Beneran Jadi ya Oh ya tuh sati-hati ya Kalau lewat sini Ini banyak silky job boxer Kalau kalian di jotos Sudah pasti mati Cuman Kalian tuh kalau misalnya Nanti bikin ID baru Kalian tuh di bank Dapet equip dasar guys Kalian pake ya Jangan kalian gak pake Itu level 6 aja Barangnya udah bisa Udah bisa Udah Udah ada Dan kalian baru bisa pake Level 10 Jadi kalian udah pake Satu set HTBS Plus senjatanya Terus statusnya Kalau clown Misalnya kalian main clown Kalian bisa isi INT Karena kalau kalian main timpuk Jangan main STR Gue gak saranin Kalau nanti kalian job 2 nya Main assassin Baru kalian ganti Jadi STR Sama isi juga Fit itu tuh Kayak buat nambahin HP kalian Terus kalau misalnya Mage ya kalian mainnya INT Terus kalau kalian main cleric Juga kalian mainnya INT Kalau misalkan kalian Kalau misalkan kalian main Craftman mainnya STR Knight mainnya STR Warrior mainnya STR Jadi gue secara cepet aja Jelasin STR itu Bakal nambahin damage kalian Agi itu bakal nambahin Akurasi kalian Jadi kalau misalnya Semakin tinggi akurasi kalian Semakin tinggi agi kalian Chances kalian buat ngehit monsternya itu Masuk damage nya itu Lebih kecil Dan standarnya itu Buat gue Agi itu 100-120 Untuk awal-awal ya Terus kalau INT itu Buat nambahin magic power kalian Fit itu buat nambahin HP kalian Tapi gak nambahin defense Fit itu cuma nambahin HP Jumlah HP kalian Wisdom itu Nambahin Jumlah HP kalian Look itu Nambahin Critical kalian Tapi biasanya jarang sih Ada job yang naikin look Biasanya rata-rata isinya Kalau gak STR INT fit STR INT fit STR fit INT fit Atau full fit Ini kalian disini juga Bisa sambilan lewat Kalian bisa gebuk-gebukin monster-monster ini Gak ada salahnya Kayak klerik pia Mumu Mumu ini Magic pia Magic pia ini Gak apa-apa Tapi ya kalian hati-hati aja Kalau misalnya kalian Sihir ya Kalian jangan Jangan gebuk sihir Kalian gebuknya yang lain Terus kalau misalnya kalian Mainnya warrior Jangan gebukin warrior pia Atau kenaik pia Karena seret Kalian harus gebukinnya magic Balikannya Terus untuk Naik Tiap kali kalian naik level Kalian bakal dapat point Tiga biji Kalian bisa Alokasiin ke Manapun yang kalian mau Ya jangan kemanapun sih Kayak tadi gue bilang Kalian main jobnya apa Terus disesuaikan Tadi bilangnya Gue sesat lagi Iya katanya Katanya itu koimaya bilang Katanya isi kemana aja Boleh Awas ya Ada yang ngomong kayak gitu Gue gak pernah Memberikan informasi palsu Guys Informasi akurat Sesuai dengan Research Lulusan Lulusan Ini master Sarjana S2 Enigma Seal online Ini kalian udah nyampe Nah ini guys sebenernya ya Hutan seal online ini tuh Mereka udah up Ini tuh kotanya Job yang belum ada disini Jadi ada job Nanti tuh ada dua job lagi Namanya Hunter Sama Cook Kalau Cook tuh Lebih banyak dipakai Buat pvp Hunter juga lebih banyak Buat pvp sih Cuman Tapi banyak yang suka Pake pvp Archernya lumayan enak Dipake Nah ini Nyampe nih Di kota ini Kalian bisa ngobrol Lama pengemudi kereta dulu Buat save tempat Ngomong-ngomong perawat Juga boleh Nah ini tuh kayak Kayak semacam Save Ini lah Save pointnya kalian gitu Kalau kalian mati Kalian nanti bakal ditanyain Misalnya Kalian mau balik kemana Ke Elim Ke Lime Atau mau balik Ke tempat akhir Kalian nge-save Oke sebelum itu Kalian harus balik lagi Ke Lime Jadi guys Sebelum kalian mulai hunting Jangan lupa Isi skill kalian Kalau di Sil online BOD itu Kalian mau penjat skill Kalian udah ada skill 3 nya Tinggal klik Klik Sayangnya berhubung ini Sil vintage Sil jadul Jadi gak ada Tapi ada NPC skill master guys NPC skill master ini Kalian bisa pake Buat belajar job apapun Tapi cuman job-job Yang level 1 Job Job 1 aja Nah ini bakal ditanyain Kalau mau belajar apa Skill dasar Skill level 1 Atau skill level 2 Kalau kalian klik skill dasar Ini buat yang Kewal Duel request Gitu-gitu Cuman ini ya Kalian harus lihat juga Untuk mempelajari sesuatu Kalian ada minimum levelnya juga Jadi Kita langsung ke skill dasar Skill dasar Ada skill dasar Skill sekarang Skill mendukung Skill guild Kita ambil skill dasar dulu Kita ambil Konek kombo Pelajari Itu udah pelajari Nah terus kalian lihat Skill selanjutnya kalian untuk Kita kan mau Mau nimpuk-nimpuk nih Nimpuk-nimpuk tuh throw whatever Tapi throw whatever itu kan level 13 Jadi awal-awal itu Buat Buat ngambil throw whatever Kalian harus ngambil yang namanya Skill passion level Skill passion di level 3 Jadi kita bakal ngomong sama dia Tapi untuk belajar di skill passion Kalian harus knife combo level 5 dulu Jadi knife kombonya Kalian pelajarin Sampai level 5 Terus kalau udah Kalian ngobrol lagi sama dia Terus ke skill serang Ada skill passion Kalian ambil Pelajari Terus Kalian tadi beli atkan Throw whatever itu Passion harus level 3 Jadi ini kalian naikin ke level 3 Nah habis itu kalian leveling dulu Sampai kalian level 13 Terus untuk tempat levelingnya Gue bakal kasih tau aja Secara cepet Tempat levelingnya dimana Atau nanti gue akan bikin Video Di video selanjutnya Tempat hunting-hunting itu dimana Tapi untuk secara cepetnya Gue akan kasih tau Kalian Bisa balik lagi Ke tempat tadi Ke hutan Ceylon Jadi kalau kalian ngomong sama pengemudi kereta Kalian ke Citizen Militia Ceylon Disitu kalian nanti bisa Balik lagi ke tempat pelamber tadi Kalian juga bisa cek di wiki Seal wiki itu lumayan detail ya Kalian tuh mesti ngapain Monster dimana Dia tuh ngedrop apa Dan juga kayak Kalian misalnya Mau sambilan cari bahan-bahan quest Itu dimana Monster yang ngedrop itu Monster apa Itu di wiki itu Bener-bener jelas banget guys Lebih jelas Lebih cepet Kalian baca Daripada ngedengerin Gue ngoceh-ngoceh Selama 30 menit Nih kalian bakal liat NPC sentramisi Yang NPCnya Sama kayak NPC Pedagang jalanan Kalian ngobrol lama Terus kamu bilang Terima misi Nah dia bakal kasih Oh dia butuh set Terus kalo gak set Oh dia mau rabbit fur Kalo misalnya kalian Kayak Ngumpulinnya Kayak Oh gue udah ngumpulin Satu stack rabbit fur Terus gue cuma mau rabbit fur aja Ya kalian Tinggal kayak Gini nih Kalian ngomong Kalian pencet 2 Terus dia bilangnya Oh 20 vegetable oil Bukan apa yang lo mau kan Lo pencet escape aja Terus lo ngomong lagi Kayak gitu terus Kayak pencet 2 Escape 2 escape Atau kayak 2 escape Tuh ada vampire cannon Nah itu tuh kayak beda-beda gitu Dan tiap level Tiap reputasi tuh Beda-beda yang kalian bisa ambil Jadi kalian bisa cek di wiki Secara detail Dimana Kalo misalnya kalian udah punya bahannya Nanti kalian tinggal Kamu menyelesaikan permintaannya Terus kamu kasih barangnya Dia bakal kasih kita reputasi Dan cegel Itu cara lapor quest Dan untuk awal-awal banget guys Kalo misalnya kalian kayak Nanti dulu lah Gue pikir kayak Nanti deh Kayaknya urusan quest bisa nanti lagi Gue mau nanti-nanti aja Gue mau fokus leveling dulu Nah untuk tepat leveling awal-awal Di level 10 Sampai ke level 30 Di level 10 Kalian bisa balik lagi Tadi ke Ceylon Terus kalian cari Monster yang namanya Red Plumber Itu dia ngedrop hardshell Kalian bisa kumpulan 1 stack Karena itu bisa jadi Bahan lapor ke Sandra Missy ini Atau kalian bisa alternatif lain Kalian begini Ke lime di sebelah kanan Itu pergi ke tempat yang namanya Dinding luar lime Nah di dinding luar lime itu Kalian bisa ngehanti yang Semua yang pia Yang gede-gede Ada magi pia Kenaik pia Wadah pia Kalian semua bisa gebuk-gebukin Tapi kayak tadi gue bilang Kalo misalnya kalian magic Jangan gebuk Yang fisikal Eh sorry Kalo kalian magic Jangan gebuk Yang magic Tapi kalo kalian fisikal Jangan gebuk Yang fisikal Jadi selalu kebalikannya aja Biar Karena kalo gak Kalian pot-potan Ngegebukinnya Terus kalo saya dari dinding luar lime Kalian udah selesai Ini level 30 Kalian mau kemana Kalian bingung Opsi kalian Kalian bisa ke tengah sungai mimir Disitu ada NPC Yang namanya Crow Disitu juga drop Beberapa barang Kayak piece of glass Itu juga bahan quest Terus di daratan gunung krut Ada masuk lagi Ke lurusan lagi Itu ada gua krut Namanya Gua krut tuh kalo di dalam Ada monster yang betulnya Kayak labu-labu gitu Nah itu dia ngedropin Piece of glass juga Piece of glass ini juga Salah satu Bahan untuk quest Yang bisa kalian laporin Dan kalian bisa dapat cegel Lumayan dari situ Disitu kalian Anteng aja Sampai kayak level 30 Sampai level 50 Kalian lihat lagi ya Requirementnya Di wiki Kalian bisa baca Kayak Oh piece of glass ini Maksimum kalian bisa ambil Itu sampai di reputasi Berapa dan level berapa Itu semua ada kriterianya Jadi kita harus sembarang Ngumpulin Berstack-stack piece of glass Terus ujung-ujungnya Kayak tuh pas laporin Dernyata level kita udah lewat Karena ada Bener-bener ada Dan kalian bisa cek Di still wiki Kalian ketika aja Still online wiki Itu banyak banget Orang yang udah bikin Dari zaman dulu banget Dan infonya tuh gak berubah Tetap akurat Sampai sekarang Terus itu kalian lihat aja Kayak oh Misalnya setelah gua dari Groot Gua mau kemana lanjutannya Kalian bisa ke Travia Ke Gunung Travia Terus bisa ke Danau Cross Terus dari 50-70an Kalian bisa disitu Dan seterusnya Kalian jangan lupa Cari temen Cari guild Cari orang yang bisa Bantu kalian Jadi Kalau kalian pengen game kayak gini Kalian sendirian tuh Boston beneran Gak bohong gua Main kayak gini Gua aja sering ngantuk Di depan komputer Sering tidur Di depan PC Sambil level Sering kayak Gantuk dong Karena kalian harus kayak Cari temen Mereka tuh rata-rata punya Ada guild Ada discordnya Kalian bisa join discord Kalian bisa join discordnya Enigma juga Karena di Karena di Enigma itu Memang karena private server ya Jadi memang aktifnya di discord Dan di discord tuh Bener-bener detail banget Eventnya tuh apa aja Terus game-nya sering kasih Announcement Lagi ada event apa Event apa Kalian tinggal ikutin aja Kalian tinggal lihat aja Announcementnya apa Dan juga Sekarang itu Lagi ada Gacha Ada top of aganza Ada golden chest Juga baru update Terus ada gacha Ada gacha Agustus juga Nah gacha Agustus tuh kalian Biasanya harus top up Ya dalam arti kalian Mesti donasi ke gamenya Terus nanti kalian Namanya bakal diundi Dan kalau misalnya Kalian beruntung Kalian bisa dapetin Salah satu barang-barang Yang ada di papan ini Ada xiaomi Ada tumblr Ada keyboard Ada gaming gear lah Pokoknya ada barang-barang In game juga Gitu Jadi Kalau misalnya kalian hoki Kalian juga bisa Apa namanya Kalian bisa coba Donasi Siapa tau Nama kalian keambil Karena biasanya ngeruffle Kalau bukan gue Biasanya streamer yang lainnya juga Ada arat Dan ada yang lain juga Gitu guys Jadi untuk tutorial guide Menurut gue yang penting Untuk basic Bener-bener basicnya banget nih Main seal vintage Kayak gini tuh Tadi udah gue jelasin semua Karena yang menurut gue Yang paling membingungkan Buat di seal itu Awal-awal mainnya Tapi nanti setelah kalian Bersesai dari tahap itu Kalian tinggal tanya orang aja Kalau memang bingung Kayak Kakak aku level segini Mendingan hunting kemana Nanti mereka biasanya Punya pendapat yang Berbeda-beda gitu Jadi kalian ikutin aja Yang menurut kalian Paling efisien Paling enak Sesuai dengan ekip kalian Kayak gimana Kalian tinggal ikutin aja Apa yang menurut mereka Paling enak buat kalian Dan Itu aja Sampai disini Thank you yang udah nonton Tadi awal sampai akhir Jangan lupa klik like Dan subscribe ke teman-teman kalian Yang mungkin belum main seal Enigma juga Karena Karena kalau kita Nyampe pick player Kemana tuh kita baru Ngeruffle 200 player ya Jadi kalau bisa nanti Kita udah nyampe 300 player 500 player 400 player 500 player Kita tuh bakal ngeruffle Dan Kalau misalnya nama kalian Ambil di ruffle itu Kalian cukup Kalian jadi Jadi tuh lagi ada Event tag and share ya Di enigma Jadi kalau misalnya kita Nyampe pick player Sampai ke level 300 player 400 player 500 player Nanti bakalan diundi Dan kalian cukup Share posternya Enigma tuh ke teman-teman kalian Dan tag teman-teman kalian Di social media Facebook, Instagram Habis itu kalian tinggal Screenshot aja Terus kalian taruh di discord Di bagian Ada tag and share Text channelnya Kalian bisa share disitu Bukti bahwa kalian udah Share poster itu Nah itu aja Untuk video kita hari ini guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye 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 bye